Keinformasi komoditas, laju kencang batu bara terhenti dengan mengalami koreksi yang cukup dalam dan kembali meninggalkan level psikologis di 400 dolar Amerika per tahun. Sementara harga minyak mentah kembali tertekan setelah Amerika Serikat merilis data pasukan yang berlimpah. Laju kencang batu bara terhenti. Harga batu bara melandai setelah melonjak pada tiga hari beruntut. Pada penutupan perdagangan rabu waktu setempat, harga batu bara kontrak Januari di pasar Ice Newcastle tercatat di 390,4 dolar Amerika per ton, koreksi dalam 2,87 persen. Melandainya ini membuat harga batu bara terpental dari level psikologis 400 dolar Amerika per ton. Melandainya harga batu bara disebabkan sejumlah faktor mulai dari aksi profit taking, keputusan Inggris untuk membuka tambang batu bara baru West Cambria Mining beroperasi di dekat Whitehaven dan menjadi yang pertama dibuka di Inggris dalam 30 tahun terakhir. Harga batu bara juga melandai karena pasokan yang masih mencukupi dari Rusia mencapai 16,6 juta ton pada Oktober 2022 tertinggi paling tidak sejak 2017. Selain itu harga batu bara melemah setelah Fitch Ratings mempreksikan harga batu bara akan melandai pada 2023. Harga minyak dunia turun lebih dari 2 persen di tengah meningkatnya kekhawatiran atas lemahnya permintaan BBM setelah Amerika Serikat merilis data pasokan yang berlimpah. Kamis pagi menjelang siang minyak mentah berjangka WTI untuk pengiriman Januari turun 3 persen menjadi menetap di 72,01 dolar Amerika per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah berjangka brand untuk pengiriman Februari merosot hampir 2,8 persen menjadi 77,17 dolar Amerika per barel di London Ice Futures Exchange. Penurunan ini terendah sejak awal Desember lalu. Harga minyak terpukul di tengah data Amerika menunjukkan peningkatan besar stok bensin. Badan Informasi Energi Amerika melaporkan total stok bensin Amerika Serikat meningkat selesai 5,3 juta barel selama pekan terakhir dan persediaan bahan bakar suringan melonjak sebesar 6,2 juta barel. Harga minyak kelapa sawit berbalik melesat di sesi awal perdagangan Kamis meski Uni Eropa resmi menyetujui undang-undang terkait deforestasi. Harga CPO pada sesi awal perdagangan naik signifikan 2,07 persen ke Rp4.051 Malaysia per ton. Meski menguat signifikan, harga CPO masih drop 0,66 persen secara mingguan dan tergelincir 3,5 persen secara bulanan. Sebelumnya pada perdagangan Rabu, harga CPO berakhir koreksi dalam 3,05 persen di Rp3.969 Malaysia per ton. Koreksi terjadi setelah Uni Eropa menyetujui undang-undang baru untuk pencegah perusahaan menjual komunitas yang memiliki keterkaitan erat dengan deforestasi. Undang-undang akan mewajibkan perusahaan untuk membuat pernyataan uji tuntas yang menunjukkan bahwa rantai pasokan tidak berkontribusi pada perusahaan hutan sebelum menjual barang ke Uni Eropa. Jika tidak, perusahaan akan menerima denda. Sebelumnya, isu deforestasi sudah berhempus sejak lama dan Indonesia berhasil menurunkan deforestasi secara signifikan. Dari berbagai sumber IDX Channel. Dan bagaimana update terkini harga sejumlah komoditas yang berhasil diumpun oleh tim redaksi kami sampai sore hari ini waktu Indonesia Barat. Minyak WTM menguat di 1,60 persen di 73,16 dolar Amerika per barrel. Nickel menguat cukup signifikan di 5,28 persen di 30.816 dolar Amerika per metikton. Emas menguat di 0,01 persen di level 1.798,10 dolar Amerika per try on. Sementara CPO melebah di 0,37 persen di 3.954 ringgit Malaysia per tonnya. Topik pilihan dan informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi dengan pemirsa. Kami akan segera kembali. Terima kasih.